PEMBICARA 1 Di babak kedua gol tuan rumah pesamanya Borneo FC diciptakan lewat sepakan Lerby Eliandri di menit ke-53. Arema yang tertinggal pun meningkatkan serangannya namun hingga laga usai tak ada gol tambahan yang mampu diciptakan oleh kedua tim. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan PBFC. Kemenangan ini membuat pesut etam memuncaki klasemen grup A dengan meraih 4 poin. Rencananya Jumat nanti pesamanya Borneo FC akan bertemu dengan Gersik United. David Andriawan, Samarinda